Ya... Selampunya kita lah Saya juga kasihan lah kalau Dede masuk kecil anaknya 10 Mau lo yang mau nitipin di perdua Tapi pinginnya punya anak berapa? Kalau dia sendiri keinginannya punya anak berapa dari Dede? Ya saya dikasihnya dan terserah Dede ya Karena saya gak mau untuk melayarkan itu kan luar biasa ya Terima kasih Perubahan saya apa? Jadi saya ada bajetam Bambi sama Dede yang misalnya Maksudnya jadi gini ya kalau nikah Ada kadang lupa gak sih? Ini sekarang udah punya istri tidur Tiba-tiba di samping Ya canggung sih ada canggung Untuk Allah pasti ngerasa canggung lah Tapi ya... Agak lucu sih ya Maksudnya kita sekarang Ketika bangun tidur ada orang dari sebelah kita Gak bersihin ada yang ngasih tisu gitu kan Tapi sekarang lagi gak ada nih? Gak ada Seru lah Tidak pernah berumah tangga itu seru Dan apa yang kita lakukan Nilainya ibadah gitu ya Pak Nilainya berupa pahala Gagangan tangan aja Pak Allah Kita senang lah Mensyukuri akhirnya kita Bisa melewatin proses halal Alhamdulillah semua dibikin pelancaran Amin Tapi ini cerita lucu mungkin yang unik Pas udah Apa namanya jadi suami istri Pas malam pertama cerita lucu Ada kaget mungkin Maka gimana? Kan sempet liat tuh di video Karena jadi sampe kaget terus sampe nendang bang Bi Gimana bikin cerita lucunya? Gimana bikin cerita lucunya? Eh nonton saya Terima kasih ya Nonton mesra entertainment ya Ya jadi kaget Apalagi kalo pagi-pagi buka selimut ya Terima kasih gini tidurnya Ngelempit kakinya Ya Yang masih itu sesuatu yang baru bagi kita Namanya kita Sekarang Sudah ada wanita yang Atau pasangan kita Ketika kita bangun Yang udah ada yang nyiapin sarapan Itu Menurut saya Apa ya Lucu gitu kalo Lucu dan Ya Alhamdulillah sesuatu yang gak pernah saya sangka gitu Kalo dulu memang Orang tua kan yang nyiapin Sekarang udah ada istri Terus Jadi Bawaannya pengen Lama mulu bangun ya tadi Lama mulu dikasih ya Pas udah bangun ya Ada Tidur lagi lah Tidur lagi Tapi jadi lebih manja atau seperti apa nih bangun ya Karena kan udah ada yang lainin semuanya Dia kayaknya lebih manja daripada saya Udah tau lah mas Maksud cowok bangun Jangan ya Jadi lebih manja Tapi saya pun ada kalanya kadang Ya kita Saling Saling tahu Takrah masing-masing ya Ketika pasang kita yang manja Kita bisa mengimangi Itu juga dengan sebaliknya Apalagi Bisa dikontrol dari sisi baiknya Apalagi dari dedo sendiri Ya bagaimana dia tetap bisa humble dengan siapapun Di posisi dia sekarang Lalu Tidak melupakan orang-orang terdekatnya dulu Yang selalu mendukung Men support dia Mendoakan dia sampai sekarang Dan 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 masih anaknya masih Pengen terus belajar gitu Walaupun Diberkahi atau Dikaruniai sebuah Gift ya Gitu Anak punya soar yang bagus Tapi dia tetap terus berusaha untuk mengasah Dan mengasah lagi Supaya Kemampuannya semakin bagus Untuk tinggalnya sendiri dengan dede Untuk tinggalnya sendiri dengan dede Nanti Karena kedepannya tinggal Dimana Lar Yang pasti Kita gak bakal tinggal di rumah kita Dulu ya Walaupun memang saya sudah persiapkan rumah itu Untuk dede Tapi memang dede juga Ingin rumah itu Rumah yang kita beli dulu itu Rencana memang kita kasih untuk orang tua kita masing-masing Jadi memang dede Saya ingin berjuang dari nol Kita Rencana insya Allah kalau ada rejikinya Kita akan Mudah-mudahan Kita bisa Bangun rumah sesuai dengan konsep dan keinginan kita Konsep itu seperti apa? Kapanan bola? Pasti Sekarang akan bangun besok kak Kobi main bola Ya kita lihat nanti lah Pasti Ya pasti Saya pengen rumah yang Nyaman Untuk ditepati Yang Bisa membuat Bukan hanya penguninya Tapi juga tamu yang datang juga bisa nyaman Bisa betah Itu di dalam rumah saya Bila Target untuk Bulan Madu Kedepannya Dan punya ngomongan Seperti apa nanti? Belum Untuk target Bulan Madu Kita belum kepikiran kesana Untuk ngomongan Ya insya Allah doainya Sedikasinya Sama itu lah Ya sedikasinya lah Sedikasinya dan Ya Selampunya kita lah Saya juga Kasian lah kalau Dede masuk Dedean kecil anaknya yang 10 Apa lu mau yang Mau yang mau nitipin Di perdua Agak pinginnya punya anak berapa? Kalau diri sendiri Keinginannya pingin punya anak berapa dari Dede? Ya Ya saya sedikasinya Dan terserah Dede ya Maksud saya Karena Saya gak mau Untuk melayarkan itu kan Luar biasa ya Pemperjuangan seorang ibu Hidup dan mati Dan Dan bagi saya Untuk punya anak itu Saya gak pernah Memaksakan sedikasinya Se Allah kasihnya Dan sesanggupnya Dede sih Saya sedikasinya Gak pernah mau memaksakan isi saya Tapi sekarang tinggalnya di mana? Masih di rumah atau gimana bang misalnya? Apa? Sekarang masih tinggal di rumah Ini atau Udah di rumah baru atau sebenarnya? Ya nonton Youtube saya Oke bang Thank you Ini rombok di Ini masih Ini bukan di rumah baru Apa? Makasih lah Makasih ya Pemirsa demikian kabar terbaru Dari dunia hiburan tena air Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment Untuk menyaksikan video-video selanjutnya Sampai jumpa